Intro Halo Indonesia Semakin lama kita diskusinya semakin teknis nih Pak Sam, kalau kita berbicara tentang masalah evaluasi dokumen penawaran Modul kali ini merupakan modul inti daripada evaluasi dokumen penawaran Betul sekali Karena seperti kita ketahui bersama, namanya dokumen penawaran kan tiga kan? Tiga Yaitu administrasi, teknis, dan harga Nah mari kita kupas satu persatu nih Walaupun sebenarnya kalau kita bicara masalah dokumen administrasi Sudah beberapa kali dibahas Sudah sepanjang jalan kita tadi Terus kemudian juga sekarang kan eranya era teknologi informasi ya Kita menggunakan sistem aplikasi sehingga yang administrasi-administrasi ini Sangat minim dilakukan evaluasi secara manual Kemudian paling tidak hanya tentang misalnya melihat motivasi dari penyedia Itu sekarang mulai lagi dimunculkan persaratan jaminan Nah ini mungkin hanya jaminan ini yang nanti akan bersifat manual Karena kita belum mempunyai sistem yang tetap atau yang valid dalam sistem keuangan penjaminan kita Bagaimana caranya ini bisa dievaluasi secara digital Jadi pada prinsipnya bicara tentang masalah dokumen penawaran administrasi Yang dievaluasi itu adalah kelengkapan Kelengkapannya Kemudian validitasnya Nah ini nanti kita kan tadi akan melakukan verifikasi, uji validitas, uji independen, segala macam Nah yang kedua yang kita evaluasi adalah dokumen teknis nih Siap Nah dokumen teknis ini sendiri kan kita harus kelompok-kelompokkan berdasarkan jenis pengadaannya Jadi ada dokumen teknis untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi Dan itemnya pun sangat tergantung dengan kompleksitas barang jasa yang diinginkan Nah contoh kita mulai yang pertama nih Evaluasi dokumen penawaran teknis untuk pengadaan barang Nah misalkan kalau untuk barang itu ada yang namanya spesifikasi teknis Yang secara sederhana spesifikasi ini menunjukkan kebutuhan kita terkait kualitas, kuantitas, lokasi, waktu Nah misalnya nih ya semakin sederhana disebut kadang-kadang cukup dengan identitas barang Nah misalnya identitas barang ini terdiri dari merek, tipe, dan atau jenis Seselah mengatakan dan atau Iya betul Mengapa dan atau? Karena boleh jadi ada barang-barang tertentu tidak perlu ada mereknya Iya karena salah satu bisa saja cuma ada tipenya Contoh Pak, bagaimana kalau kita pengadaan sapi? Iya Bagaimana mereknya? Ini hanya ada jenis ya biasanya Ada cuma jenisnya Sapi limousin dan sebagainya Nah makanya itu, itu yang kewajiban penyedia lah menyampaikan spesifikasi ini Juga yang harus diingat nih dalam penawaran, dalam penawaran itu wajib detail Iya betul, nanti kan penawaran ini akan menjadi lampiran perikatan Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang Penawar atau pelaku usaha ini tidak memahami ketika membaca dokumen Kita juga bikin dokumen harus jelas Bahwa dalam penawaran itu harus detail Iya Tidak boleh, kadang-kadang penawaran menggunakan ring Atau penawaran menggunakan kata-kata setara Atau yang paling ini lagi misalkan kami bersedia memenuhi seluruh spesifikasi yang disyaratkan Padahal spek yang disyaratkan sifatnya masih global Iya betul sekali Nantinya ini akan berpotensi bermasalah pada saat proses perikatan Betul, nah ini yang ini Kemudian yang kedua adalah metode logi pelaksanaan atau metode pelaksanaan Nah ini mungkin kalau untuk jasa nih kebanyakan Iya, kemudian untuk pekerjaan Kalau barang paling sebenarnya jadwal gitu, tahapan-tahapan Kalau dibutuhkan Misalkan tahapan pengiriman gitu kan Kalau misalnya barang itu sifatnya adalah bertahap, tahapan pengiriman dong Iya betul Kalau sekaligus ya berarti jangka waktu pelaksanaan Bukan tahapan Nah ini yang ini Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dibutuhkan Nah ini tentu biasanya untuk jasa nih Jasa Kemudian jadwal waktu penyerahan Nah yang saya soroti khususnya untuk yang peralatan yang diperlukan Kita harus bedakan Kalau memang tidak dibutuhkan untuk pengadaan barang, ya jangan diminta Iya, maka menetapkan peralatan ini tergantung pada Kalau misalkan kita pembelian, sebenarnya kita tidak perlu peralatan Ya berarti cuma spesifikasi dan identitas barang saja Jadi nah ini ditentukan tadi tergantung kompleksitas barang jasanya Jadi sampai ada juga kemarin yang kita diskusi Ada yang menyebutkan Pak untuk pekerjaan konstruksi kan kita jadwal nanti dululah gitu kan Ya jadwal Tapi untuk pengadaan barang boleh gak kita mempersaratkan jadwal? Saya bilang tidak dilarang Selama memang kita misalkan jadwal itu bisa dipastikan di pengadaan barang silahkan dipersaratkan Tapi kalau tidak bisa dipastikan jangan dipersaratkan gitu Dan jangan lupa kepastian tersebut berdasarkan identifikasi kebutuhan dong Betul sekali Karena memang pemanfaatannya akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal tersebut Ya ingat lagi ini adalah syarat pemilihan Syarat pemilihan Jadi bukan syarat untuk berkontra Berkontra Nah kemudian berikutnya lagi hal-hal yang dievaluasi atau unsur-unsur penilaian dalam evaluasi penawaran teknis Selain spesifikasi teknis untuk barang Metode pelaksanaan untuk jasa Pekerjaan apa saja Pekerjaan apa saja Itu jasa kebanyakan Kemudian jadwal dan jangka waktu Jadwal kalau dia bertahap jangka waktu kalau sekaligus Kemudian berikutnya adalah identitas Tadi untuk barang Merek tipe dan jenis Merek tipe dan atau jenis Kemudian peralatan utama minimal yang diperlukan Nah ini yang perlu ditekankan Kalau dalam peralatan ini untuk pekerjaan itu yang diminta yang utama Dan yang diperlukan Betul Karena kadang-kadang ini yang gak utama Tidak menunjukkan bahwa peralatan ini menunjukkan kompetensi disaratin juga Misalkan kayak tools, obeng, gergaji, palu Itu gak perlu Atau memang peralatan tersebut tanpa diminta sekalipun Itu sudah pasti wajib dan harus tersedia Mereka pasang paku pasti pakai palu Motong kayu pasti pakai gergaji Kecuali kalau dia punya ilmunya gatut kaca Otot kawat ulang mesi Jadi yang perlu saya tekankan itu tadi Di lapangan banyak terjadi kesalahan bahwa yang diminta hanyalah yang utama Dan yang utama itu sebenarnya adalah yang dituangkan dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan Kemudian selanjutnya Kalau untuk pengadaan barang biasanya atau peralatan itu ada jaminan purna jual Dan garansi Garansi Nah ini harus bedakan purna jual itu adalah bersifat waranty Kalau garansi itu purna produksi namanya Purna produksi Purna produksi ini sifatnya waranty Nah tapi hati-hati juga pas Saya kalau misalnya membeli barang-barang seperti komputer Saya dapat kartu garansi sebelum transaksi Ini hati-hati ini Ada yang sudah meminta garansi padahal masih proses penawaran Nah ini perlu adanya ketepatan dalam kita menempatkan apakah ini syarat pemilihan apakah ini syarat berkontra Nah syarat pemilihan ini adalah syarat yang logis dapat kita kendalikan risikonya di awal Jadi kayak misalkan garansi Nggak bisa kita minta sertifikat garansi pada saat menawar Karena mereka tidak beli barang pada saat awal Betul Yang ada mungkin adalah pernyataan bahwa akan memberikan garansi apabila terjadi transaksi Terkait pernyataan ini sendiri Ini jangan kemudian diartikan pakai surat pernyataan Ini pernyataan Pernyataan ini dimana? Kita bisa muat misalkan di identitas barang Itu ada merek, tipe, dan atau jenis tadi Tambahkanlah dalam identitas Dalam tata caranya sebut Bupanya dia wajib meng-input satu kolom lagi namanya garansi Sehingga ada pernyataan garansi bukan surat pernyataan garansi Bukan pernyataan bermeterai Terima kasih